Dan kita bahas soal peluang Indonesia di posisi ketiga Piala Asia U23 dan Olimpiade Paris serta pertandingan tadi malam melawan Uzbekistan bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat pagi Bung Joy. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya Bung Joy terlepas dari performa wasit yang tadi malam sangat menuai kritikan terutama dari publik Indonesia. Bagaimana review pertandingan menurut Anda Indonesia melawan Uzbekistan tadi malam? Ya kalau menang wasitnya ok banget. Tapi kalau kalah wasitnya dikritik. Tapi overall memang Uzbekistan satu kelas di atasnya Indonesia. Saya sendiri harus jujur mengakui saya overlook. Saya tidak melihat awalnya tidak melihat mereka sebagai favorit. Saya lihatnya Korea, Jepang gitu ya. Tapi ternyata kan Uzbekistan itu juara pada tahun 2018. Mereka juga runner up pada 2022. Jadi pembinaan usia muda mereka, sepak bola mereka terbilang yang bagus. Sayangnya memang mereka di kelompok senior. Itu kalau dibandingkan dengan negara-negara ex-Uni Soviet atau negara Eropa tengah. Karena sekarang mereka masuk bagian dari Asia memang agak ketinggalan. Tapi sebagian besar pemain yang tampil di U23 adalah pemain-pemain yang tampil reguler di kompetisi domestik mereka di Liga Satunya. Termasuk di Liga Rusia ya. Ya ada 12 orang. Ya sebagian besar di Liga Rusia. Dan ada 12 orang yang sudah memperkuat tim nasional senior. Sehingga memang ini tim yang sangat berpengalaman. Di luar itu semua Indonesia sebetulnya juga bermain agak tertekan ya. Karena saya tidak melihat mereka bisa lepas dari tekanan dalam 45 menit. Ini yang membuat sebetulnya Indonesia sulit untuk bisa memenangi laga dengan apa. Jika sulit keluar dari tekanan. Nah setelah mencetak gol dan dianulir dan itu memang offside. Drop sekali kelihatan mentalnya. Dan banyak melakukan pelanggaran yang saya kira pelanggaran yang remeh tidak terlalu penting. Ini yang kemudian menjadi titik balik penampilan Indonesia. Tapi bagaimanapun mereka sudah sampai semifinal. Masih ada kesempatan untuk meraih tiket ke Paris. Kalau bisa menang lawan Irak. Nah ini yang sudah lupakan yang kemarin harus bangkit. Karena masih ada laga melawan Irak. Kalaupun kalah lawan Irak. Masih ada laga melawan Guinea. Jadi tidak boleh lagi kalah tuh. Kalau kalah lawan Irak masih oke. Tapi kalau lawan Guinea kita harus melupakan mimpi ke Paris 2024. Ya kalau kemarin kan skema atau apa. Opsinya ada tiga ya. Masuk ke final. Dapat tiket otomatis. Atau menjadi juara ketiga. Dan juga playoff melawan Guinea. Fenerasi Guinea. Tapi sekarang hanya dua opsinya. Juara ketiga. Atau nanti pun tidak bisa merebut juara ketiga. Masih ada lawan Guinea. Tapi saya ingin mereview sedikit juga pertandingan tadi malam. Yang menarik begini. Seperti agak kebingungan begitu ya. Karena begini. Jika Indonesia main garis tinggi begitu ya. Melalui pertahanan Indonesia main garis tinggi. Ini sepertinya mereka akan kesulitan untuk mengantisipasi umpan-umpan terobosan dengan kecepatan-kecepatan pemain Usbagistan. Tapi jika garis pertahanannya rendah begitu ya. Merapat ke gawang. Tendangan-tendangan jarak jauh mereka dari Usbagistan juga sangat baik. Ini jadi kebingungan sendiri. Bagaimana kalau mengantisipasi hal yang seperti ini biasanya? Ya. High defensive line hanya bisa dilakukan kalau dominan dalam passing. Ya. Dominan dalam possession. Itu tidak bisa dilakukan kalau Indonesia tidak dominan. Nah. Inisiatif dominasi justru memang diambil oleh Usbagistan. Karena mereka memang punya kemampuan untuk itu. Dan dalam preview sebelumnya saya juga katakan 8 dari 12 gol Usbagistan pada sebelum semifinal itu didapat dari intercept mereka di lini tengah. Itu. Statistik global sepak bola mengatakan 60% gol didapatkan oleh semua tim di seluruh dunia lewat intercept di lini tengah. Dan mereka clear interceptnya. Ini yang membuat Usbagistan begitu dominan. Anda bisa bayangkan dalam sebelum semifinal mereka melakukan mencetak 12 gol tanpa kebobolan. Mereka hanya dapat 2 kartu kuning dengan 48,5% intercept berhasil di sektor tengah. Jadi itu sangat besar. Nah ini yang membuat tim seperti Indonesia tidak bisa. Yang bermain sebetulnya pola permainannya sangat ofensif. Tidak bisa melakukan high defensive line. Jadi harus menunggu di sekitar perimeter pertahanan kemudian melakukan serangan balik. Atau melakukan permainan yang agak keras. Tapi permainan yang agak keras memang cenderung berisiko. Nah ini yang tidak diambil oleh Sintayong. Menurut saya strateginya sudah benar. Cuma sayang memang Indonesia tidak punya pelari-pelari yang cepat dengan fisik yang siap beradu dengan para pemain belakang. Dari Uzbekistan yang ada 2 pemain dengan caps internasionalnya sudah lebih dari 20. Jadi memang kemarin itu Indonesia harus belajar banyak. Harus mengakui bahwa Uzbekistan memang unggul di semua ini. Ya unggul 1-2 kelas lah ya di atas kita. Karena memang kalau saya lihat body charge-nya luar biasa. Lalu pace larinya juga sangat cepat gitu ya. Jadi ini yang jadi PR sepertinya dari Coach Sintayong. Nanti kalau memang menghadapi tim-tim yang punya body charge luar biasa bagus dan juga kecepatan yang luar biasa tinggi. Kalau kita lihat ada Indonesia bukan tanpa peluang. Bahkan sempat mencetak gol meskipun di anulir oleh Wasid karena dinilai off-site ya. Setelah direview melalui video assistant referee atau FAR. Anda melihat FAR keputusan Wasid sudah tepat? Tepat. Karena memang kaki Ramadan Sananta sedikit menjorok lebih jauh daripada pemain terakhir sebelum keeper. Ini ya keputusan yang tepat secara rules ya. Mudah-mudahan kalau IFAP sudah resmi mengeluarkan peraturan yang baru. Karena peraturan yang baru off-site adalah setengah badan itu masih on-site. Kecuali satu badan penuh. Nah ini masih diuji coba di Eropa. Mudah-mudahan musim depan sudah dipakai. Sudah dipakai karena gol seperti yang dianulir seperti Ramadan Sananta memang sangat menyakitkan. Sama menyakitkannya sebetulnya dengan Korea. Yang melakukan gol pertama, memasukkan gol pertama ke Indonesia. Ya itu pun dianulir ya. Dianulir oleh FAR ya. Itu remeh banget sebetulnya. Cuma sedikit sekali dari bagian badan. Tapi itulah FAR harus diterima. Satu lagi, yang juga jadi pembicaraan dan perdebatan gitu. Red card atau kartu merah yang diterima Rizky Rido. Ini ada yang bilang katanya Rizky Rido itu melakukan clearance. Jadi itu maksudnya bukan kesengajaan, bukan intensi tapi eksiden. Nah bagaimana Anda melihat kartu merah Rizky Rido ini? Ya itu termasuk dangerous play kalau di dalam rules-nya FIFA ya. Memang Rizky Rido barangkali tidak melakukan itu on purpose. Tetapi washi tidak melihat itu purpose atau on purpose. Tapi merahkan lanjutannya dan berbahaya gitu. Jadi meskipun pahit memang harus diterima itu adalah keputusan yang tepat. Ya seperti juga ketika Jenner mendapatkan kartu merah kan. Perdebatannya kok enggak dilihat farnya. Ya itu karena kartu kuning kedua. Ini sekarang sudah dilihat farnya berkali-kali dia lihat. Bahkan menurut saya ada sampai satu menit dia mengulang-ulang adegan itu. Dan akhirnya harus mengambil keputusan. Dan saya kira keputusan itu tepat. Oke sekarang kita harus lupakan kekelahan lawan Uzbekistan. Tapi jadikan juga pelajaran berharga yang harus dievaluasi nanti untuk melawan Irak di perebutan juara ketiga. Nah kalau kita melihat peluang. Kemarin kan tidak adanya komang teguh. Lalu juga Rafael Strike. Sepertinya juga jadi titik lemah lah ya. Jadi titik lemah untuk Indonesia. Karena kita ketahui Rafael Strike ini juga rajin. Tidak hanya untuk menyerang tapi juga ikut bertahan. Dan juga pressing. Dan punya positioning yang baik begitu. Termasuk juga bisa versatile. Dibandingkan Ramadan Sananta atau Hoki Caraka bahkan mungkin Kelly Sroyer. Peluang melawan Irak dan dengan nanti komposisi pemain yang lebih lengkap. Bagaimana kira-kira Bung Joy? Kemarin saat mau melawan Uzbekistan saya tidak berani mengunggulkan Indonesia. Waktu lawan Korea saya bilang 55-45. Menang 1-0 dan ternyata menangnya di penalti. Sekarang lawan Irak saya berani 55-45. Irak tidak sebagus Uzbekistan. Saya semalam juga melihat mereka melawan Jepang. Tidak banyak berkutik melawan Jepang ya. Memang ada shot 3 atau 4. Shot on target. Tapi Jepang 16 shot on targetnya. Jadi kalau melawan Irak saya yakin Indonesia bisa menang. Bahkan kalaupun harus lo lewat adu penalti is okay gak apa-apa. Tapi menurut saya secara teknis setara. Uzbek sedikit di atas Indonesia. Irak menurut saya sama. Kecuali tim seniornya ya. Tapi kalau tim U23 masih sama. Bahkan Indonesia ada beberapa sedikit keunggulan. Oke lah. Artinya toh kalau bisa menang lawan Irak kan bisa ke Paris 2024 kan. Itu yang paling penting sebetulnya. Oke. Kalau melihat tadi Bung Joy. Masing-masing individu kita yang pemain-pemain kita yang mungkin akan juga lebih maksimal nanti melawan Irak. Seperti salah satunya Rafael Streik yang akan kembali ke squad. Iya udah tentu. Kemarin itu Indonesia kehilangan besar. Streik ya. Dia dalam tiga pertandingan terakhir kan gak bikin goal. Tapi bikin kocar-kacir pertahanan lawan. Bikin Marcelino bisa bikin goal. Bikin Komang bisa bikin goal. Bikin Witan bisa bikin goal. Ya kan. Dan dia baru bisa bikin goal ketika melawan Korea. Dan itu goalnya cantik-cantik. Cantik-cantik. Nah ini Indonesia kehilangan. Dan ketika nanti lawan Irak dia harusnya tampil lebih perform bagus ya. Karena dia udah istirahat satu pertandingan. Lebih bugar dari pemain yang lain. Mudah-mudahan bisa memberi solusi bagi tim Indonesia U23. Saya jadi teringat perbincangan kita terakhir Bung Joy. Bahwa kita sempat kritik gitu ya. Ini justru pemain-pemain naturalisasinya kok gak ada yang maksimal. Dan Rafael Streik ternyata menjawab hal itu. Besoknya melawan Korea dengan menceploskan dua goal. Jadi kritik kita juga ternyata dijawab langsung kalau Rafael Streik ini. Ya saya ingat benar. Saya ingat benar. Dia kan pemain posisi nomor punggung sembilan. Betul. Harus menunggu doang gitu kan. Ternyata dia bikin goal bagus. Bikin goal bagus. Dan ini saya juga membungkam kritik kita semua. Dan sangat positif sebenarnya tren Indonesia ini. Ketika ada kritik yang masuk. Ada evaluasi yang masuk. Ini semua diserap dengan baik. Sejauh ini oleh Coach Sintayong. Dan juga menerjemahkan kritik-kritik itu kepada pemain-pemain tim nasional U23. Nah terakhir. Bung Jai kalau melihat kekuatan tim Nas Irak. Yang tadi juga sempat sudah sedikit di review gitu ya. Tidak sebagus Uzbekistan. Tapi saya punya catatan soal postur. Postur ini mereka juga sebenarnya kayaknya lebih apa ya. Lebih tinggi gitu ya. Lebih kuat. Body charge-nya dibandingkan tim Nas Garuda U23. Tapi mereka mungkin masih bisa diantisipasi, punya celah kelemahan soal kecepatan. Bagaimana soal body charge dan kecepatan untuk melawan tim Nas Irak ini? Ya Anda benar. Soal kecepatan mereka tidak lebih bagus dari Uzbekistan. Tidak lebih bagus dari Indonesia juga. Cuma memang body charge-nya pasti mereka sedikit diberunggul. Karena memang posturnya mereka rata-rata mungkin 179 atau 178. Indonesia cuma 177 atau 176. Jadi memang mereka ada sedikit unggul di dalam postur. Tapi tidak dalam kecepatan. Nah pemain seperti Witan, Marcelino yang tidak terlalu besar. Marcelino tinggi kurus gitu ya. Bisa menyelinap karena kecepatannya lebih. Ini yang harus dimanfaatkan betul. Oke ini yang bisa dimanfaatkan betul. Kecepatan-kecepatan yang biasanya ditunjukkan oleh pemain-pemain sayap kita. Winger-winger kita mudah-mudahan bisa menerobos pertahanan Irak. Nanti yang sepertinya memang kelemahannya, catatannya ada di kecepatan. Dan peluang Indonesia sekali lagi ke Olimpiade Paris. Masih terbuka lebar. Masih ada satu tiket yang bisa direbut. Jika menang melawan Irak dan merebut posisi ketiga. Dan jikapun kalah. Tapi kita tidak mendoakan tentu saja. Masih ada asa untuk menghadapi laga playoff yang melawan Giniya. Baik terima kasih Bung Joy kita doakan bersama. Timnas kita tetap terbang tinggi. Nanti di ajang Piala Asia ini meskipun tadi malam banyak sekali yang kecewa. Tapi kita harus kembali bangkit untuk menyemangati anak-anak timnas Garuda U23. Terima kasih Anton Sanjo, analis sepak bola yang telah berbagi perspektifnya pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bung Joy. Pagi.